Oke, teman-teman, Anda masih ingat dengan wireframe yang sudah pernah kita buat sebelumnya? Kita akan membuat dulu dari onboarding, masih ingat ya, kita punya 3 halaman onboarding di mana akan ada kata-kata marketing gitu ya, kata-kata marketing di sini ada sebuah ilustrasi atau foto, tombol next, 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 kemudian kalau di skip atau di next, event-vendly, kita akan masuk ke halaman feature project. Tapi saya tambahkan di tengah-tengah ini baru, ini adalah halaman sign up dan sign in, oke? Nah, kita akan pertama-tama membuat yang onboarding dulu, versi high fidelity-nya. Nah, di sini kita akan beri nama, di halaman kosong kita ini, kita kasih nama onboarding1. Teman-teman, saya tidak membuka atau melanjutkan dari file wireframe, ya, karena apa? Karena saya takut merusak wireframe saya, jadi saya membuat high fidelity di file yang baru, file yang kosongan, oke? Terima-tama, saya mau mencari ide dulu tentang onboarding. Di dari moodboard ini, saya sudah meng-capture beberapa onboarding yang keren, ya, yang menarik, ya, seperti ini. Oke, ada juga yang seperti ini, yang menurut saya ada aksen dynamic-nya yang menurut saya keren. Ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini, dan seterusnya. Yang saya amati, ada bullet yang menandakan beberapa halaman onboarding-nya. Modelnya seperti ini sebenarnya keren banget, ya, memang saya akan coba adopsi. Oke, kemudian, saya rasa saya akan mencoba mencampur beberapa contekan yang ada di sini ke desain saya, oke? Nah, kita mulai dengan membuat, ini ya, membuat aksen melongkung di sini. Bagaimana cara membuatnya? Oke, gampang sekali. Kita akan pakai sebuah rectangle tool. Oh, sorry, rectangle tool di sini. Nah, Anda kira-kira 1 per 4 layar lebih, ya, seperti ini. Kemudian saya, Anda lihat ya, di sini ada tombol kecil. Ini gunanya untuk membuat kotak Anda melengkung tepiannya, bordernya melengkung. Nah, kalau Anda tarik, bodinya atau tepian dari kotaknya melengkung. Nah, bagian yang kira-atas dan kanan-atas, saya nggak kepengen melengkung, saya kepengen lancip, seperti normal, kotak normal. Anda bisa rubah secara manual melalui properti yang ini. Jadi, Anda klik different radius for each corner. Anda klik ini top left, top right, oke? Jadi, ini Anda ganti jadi 0, ini jadi 0. Oke, nah, seperti ini. Nah, kemudian warna belakang onboarding-nya, saya akan memilih warna oran-nya yang sudah disiapkan. Seperti ini, atau ini. Oke? Nah, terserah Anda mau pakai yang mana. Saya rasa saya pakai yang ini. Nah, teman-teman, Anda bisa memilih dari fill, kemudian memilih swatch, di situ. Atau Anda bisa klik object-nya, lalu Anda klik dari color asset. Sebaiknya pilih yang dari color asset. Karena apa? Karena nanti di kemudian hari, kalau misalkan ada kekeliruan di warna ini, Anda tinggal edit. Lalu, kalau Anda ganti, semua aset, semua objek yang menggunakan color asset ini akan berubah. Jadi, Anda nggak capek ganti satu-satu. Itu ya, enaknya kalau pakai warna dari color asset. Oke? Seperti itu, saya undo. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan text. Text, tombol skip next, dan sebuah bullet di sana. Saya akan memberikan text. Oke? Test. Tentu saja, untuk text ini, saya akan memanfaatkan character styles asset yang sudah kita buat sebelumnya. Kalian boleh pakai yang warna putih, atau yang warna hitam. Yang penting kebaca ya, teman-teman. Di sini saya akan coba pakai warna yang hitam, heading 1, atau heading 2, atau heading 3. Heading 1. Nah, saya akan tempatkan di sini. Saya sudah punya contekan, teman-teman. Jadi, ini adalah onboarding, halaman untuk menarik minat, memberikan informasi aplikasi ini, fungsinya apa. Secara gamblang, secara general, bukan secara teknis. Jadi, hanya memberikan garis besar aplikasinya untuk apa. Biasanya Anda harus menyewa jasa marketing untuk membuat kata-kata yang menarik ya. Saya punya contekan, di sini saya akan replace. Oke? Heading 3. Heading 1 rasanya ya. Heading 1. Saya letakkan di sini. Kemudian saya tambahkan body text di bawahnya. Oke? Kata-katanya yang ini. Oke? Nah, body text-nya saya akan comot body text 1. Oke, teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian, Saya akan menambahkan, seperti biasa, di versi wireframe-nya juga ada tombol skip dan tombol next. Tapi mungkin tampilannya nggak sama dengan wireframe. Oke? Bisa jadi berbeda. Ya, pada saat Anda membuat high fidelity mockup. Jadi, di sini saya tidak bentuk seperti tombol, saya hanya bikin model, apa namanya, text biasa. Skip. Saya mau pakai body text 1. Oke, body text 1. Tapi yang white. Lalu, saya akan buat yang tepi sana. Ini saya ganti dengan next. Silahkan berubah dengan bahasa Indonesia. Skip dan next. Oke. Kemudian, di antara skip dan next, ini ada penunjukkan. Apa? Ada bullet-bullet yang menunjukkan berapa halaman sih onboarding-nya. Gampangannya, saya akan menggunakan rectangle-retangle biasa, seperti ini. Oke. Dan bisa lihat, border-nya saya hilangin. Lalu saya buat dia menjadi lengkung. Di sampingnya saya kasih lingkaran. Border-nya saya hilangin. Onboarding saya hanya di galaman. Jadi, saya bikin tiga. Oke. Agak. Saya geser dikit ke sana. Oke. Nah, saya kepengen semuanya, jaraknya sama rata. Saya bisa pencet tombol ini. Saya harus block semua. Saya pencet tombol ini. Nah, sama rata. Anda grupkan saja, supaya dia tidak lari ke mana-mana. Oke. Seperti ini, teman-teman. Ya, pas di tengah. Nah, seperti ini jadinya. Lalu, yang kotak ini. Kotak besar ini. Saya tidak perlu border. Saya matikan. Di kotak besar ini, Anda bisa masukkan macam-macam hal. Anda bisa masukkan gambar, ilustrasi, dan sebagainya. Terserah. Kalau Anda ingin cari gambar yang free, yang boleh dipakai secara gratis. Saya tunjukkan satu-satu website-nya. Yang ini, pexels.com. Oke. Contoh, saya mau cari kata kunci ideas. Ideas. Oke. Seperti ini, Anda cari yang paling menarik. Oke. Yang bisa Anda gunakan. Sebagai penggambaran ide ya, saya. Oke. Misalkan ini, Anda download. Free download. Oke. Save. Nah, yang kerennya dari Adobe XD adalah gambar yang Anda download. Ini bisa langsung di-track. Langsung ditaruh di dalamnya sebuah rectangle. Seperti ini. Dan Anda lihat, sudah otomatis ke-masking ya, teman-teman ya. Jadi, Anda lihat bawahnya sudah otomatis di-masking mengikuti rektanglenya. Kalau Anda ingin mengubah posisi gambarnya, Anda harus masuk. Karena ini sudah di-groupkan. Jadi, Anda harus double-click. Sehingga Anda sekarang bisa meng-edit gambarnya. Misalkan mau ditaruh kayak gini. Ya. Atau mau digedein atau dikecilin. Ya. Jadi, kalau saya keluar di tempat lain, nah jadinya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman seperti itu. Ya. Jadi, Anda mau pasang gambar, begitu caranya, mudah sekali di Adobe XD. Oke. Tapi, teman-teman, saya tidak pakai foto kali ini. Saya mau pakai ilustrasi. Ilustrasi dari website yang namanya Undraw. Undraw ya. Anda bisa akses di undraw. Undraw. Undraw atau undraw. Undraw ini banyak gambar-gambar yang, apa namanya, ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu, menarik gitu ya. Dan kerennya Anda bisa rubah warnanya lewat sini. Dan Anda bisa download SVG. Ya. Bisa di-edit-edit lagi faktornya. Atau Anda bisa menggunakan plugin di Adobe XD. Anda bisa browse, mencari, undraw. Oke. Cari undraw. Anda install di Adobe XD. Lalu Anda bisa mencomot gambarnya. Sorry. Oh, ya tadi. Ya, ini ya. Anda install. Saya akan demokan aja, teman-teman. Jadi, saya klik undraw. Kemudian Anda, enaknya, kalau terintegrasi dengan Adobe XD, Anda bisa klik warna kebangsaan Anda. Misalkan warna oranye agak coklat ini. Lalu Anda bisa mulai searching. Misalkan idea. Enter. Dia akan searching, mencari gambar-gambar yang sekiranya sesuai dengan ini. Bentar, ini kok nggak berubah ya warnanya ya. Maaf, teman-teman. Memang preview-nya tidak berubah. Tapi, kalau Anda klik. Misalkan saya pilih gambar ini. Anda klik. Your image is loaded on your keyboard to paste it. Press. Right-click paste. Jadi, saya klik. Ctrl-V. Nah, warnanya mengikuti warna oranye yang saya pilih. Oke, teman-teman. Saya akan resize. Seperti ini. Lalu saya tempatkan di frame. Yang agak aneh sih celananya ini ya. Celananya tidak sama rata dengan. Oke, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Saya rasa saya harus melakukan editing sedikit. All right. Ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, ini onboarding satu. Onboarding satu. Kemudian saya akan bikin onboarding dua. Jangan lupa seperti yang saya lakukan. Lalu di-get. Onboarding satunya di-geser menjadi onboarding dua. Lalu, text-nya saya akan comot. Bantu. Yang perlu dirubah adalah ini, teman-teman. Oke. Kayak gitu ya. Nah. Oke. Kemudian, saya duplicate lagi. Teman-teman. Duplicate yang ketiga. Dan jangan lupa mengganti yang ini. Seperti ini. Seperti ini. Dah. Oke. Oke. Kayaknya ini gak center. Dah. Nah, teman-teman. Sekarang untuk gambar on-draw-nya, Anda bebas mau pakai apa. Anda search aja. Misalkan support. Seperti ini ya. Delete. Perfail. Anda harus melakukan ini ya. Anda bisa pakai gambar yang siap pakai langsung. Tidak perlu repot-repot mengganti vertex-vertex-nya dia. Atau bahkan Anda bisa bisa bikin yang seperti ini. Jadi, memang sengaja dibuat agar gambarnya keluar dari frame. Ya. Seperti ini. Kemudian mewujudkan ini. Coba cari gambar yang lebih pas. Misalkan success. Oke. ctrl-v. Oke. Hapus aja. Lenggar. Gak dipakai. Hapus. 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 Oke. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, saya sudah punya 3 board onboarding. Lantas, lalu, lalu, mengatur tombol next-nya. Anda masuk ke prototype. Anda klik next di sini. Anda arahkan ke halaman selanjutnya. Jangan lupa, ini adalah slide left. Ini juga sama. Next di sini. Slide left. Ya. Untuk skip-nya, kita belum bisa bikin. Oke. Habis ini, kita akan membuat halaman sign-up. Tapi yang pasti sudah diatur next-nya. Saatnya di testing ya. Anda klik onboarding 1. Anda bisa ubah. Masuk prototype. Anda ubah onboarding 1 menjadi halaman home-nya. Lalu, Anda tekan play di sini. Tekan tombol next. Tombol next. All right.